Namun, belum sampai 10 menit aku akan tertidur. Aku mendengar seperti ada yang mengetuk pintu kamarku. Mungkin itu penjaga kos di sini, fikirku. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidurku dan membukanya. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa di luar. Kosong. Yang kulihat, hanya ada kursi saja yang berada di depan kamarku. Aku pun segera menutup pintu dan kembali ke tempat tidurku. Dan, belum sampai 5 menit berlalu. Ketukan itu kini terdengar lagi. Namun, kali ini terdengar lebih keras. Aku pun memuka pintunya kembali dengan sedikit panik. Lagi-lagi, tidak ada siapapun di luar. Namun, yang membuatku heran adalah... Tiba-tiba saja, di depan kamarku ada sebuah kursi. Ini... Ini kursi siapa? Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Sampai... Aku mendengar suara musik seperti... Suara musik gamelan. Dan... Ada yang nyinden juga. Suara berasal dari jajaran kamar bangunan ini. Aku sempat terdiam dan bertanya dalam hati. Siapa sih yang nyetel musik itu di tengah malam seperti ini? Karena penasaran... Aku pun memakai jaketku dan beranjak ke luar kamar. Hanya untuk memastikan. Niatku hanya untuk menegur saja. Agar tidak terlalu berisik. Karena terdengar jelas kali ke kamarku. Kulewati satu persatu kamar yang ada di sana. Sampai... Lama-kelamaan suaranya pun semakin jelas. Dan sepertinya berasal dari kamar nomor 6. Sampai... Ketika aku berada di depan kamar nomor 6. Suara musik itu mendadak menghilang. Ketika... Kini tercium wangi-wangian seperti dupa yang dibakar. Bulu kuduku mulai berdiri. Karena... Aku mencium sangat jelas wangi dupa itu. Aku pun cepat-cepat meninggalkan kamar itu. Dan memutuskan untuk segera kembali ke kamar saja. Dan ketika aku berjalan kembali... Dari kejauhan... Samar aku melihat... Eh, bentar. Kuhentikan langkahku. Karena tepat dari arah depanku. Aku melihat seperti ada yang sedang duduk di kursi yang ada di depan pintu kamarku. Itu siapa? Tanyaku dalam hati. Karena belum terlalu terlihat jelas. Hmm... Sepertinya... Aku melihat itu seorang perempuan. Jika dilihat... Dari rambutnya yang cukup terurai panjang. Memakai baju berwarna putih... Dan nampak sedang melihat ke arah pintu kamarku. Sebenarnya... Aku ingin berteriak. Namun karena takut mengganggu penghuni lain... Aku memutuskan untuk menghampirinya saja. Langkah demi langkah... Aku mendekati kerempuan itu. Namun... Dia masih terlihat fokus menangkap pintu kamarku. Hmm... Sedikit aneh memang. Karena sebelumnya... Aku belum pernah melihatnya. Aku belum bisa terlalu melihat wajahnya. Karena tertutup oleh layan rambutnya yang panjang itu. Sampai... Ketika aku sudah berada di dekatnya... Aku pun langsung bertanya. Permisi mbak. Cari siapa ya? Kebetulan ini kamar saya. Tak ada jawaban sama sekali. Perempuan itu masih tetap melihat ke arah depan pintu kamarku. Sedikit kesal... Aku pun mencoba untuk menghiraukannya saja. Dan segera masuk ke dalam kamar. Dan ketika aku melewati perempuan itu... Astaga! Aku kaget setelah mati. Ketika... Kali ini aku bisa melihat celah. Sangatlah berucap dan terlumur dan darah. Dan... Dengan tiba-tiba... Astaga! Dia tertawa! Dan kali ini terlihat dari raut wajahnya. Tiba-tiba saja berubah. Kini ku lihat... Wajahnya penuh dengan kesayatan. Dan masanya menjadi sangat menakutkan. Ku rasakan... Badanku kini sangatlah berat... Dan bergetar ketakutan. Sosok itu... Kini... Kini terlipas perlahan bangkit dari kursi. Dan mulai menari... Menyakliwikan badannya. Sosok itu... Sosok itu pun... Sudah tidak ada... Sosok itu pun... Sudah tidak ada. Aku segera masuk ke kamar... Dan berusaha melupakan kejadian itu. Aku masih syok dengan apa yang kulihat semalam. Sampai... Keesokan harinya... Aku bercerita kepada penjaga kosan di sini. Dan mereka bilang... Kalau sosok itu adalah kuntilanak yang ada di belakang kosan ini. Mungkin... Dia ingin berkenalan denganku. Malam-malam selanjutnya setelah kejadian itu... Aku pun mulai memeranikan diri. Jika ada suara musik gamelan... Atau sinden... Itu adalah pertanda... Jika sosok kuntilanak itu... Akan datang. Kesemati memaksim kejuangan... Terima kasih telah menonton.... Mehta Tirujan pohon... Muljar kata... Muljarmad... Binih, Terima kasih telah menonton 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 Dan Ini dari pegangan Ini kayaknya Dari pegangan Biru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maksudnya Terima kasih telah menonton 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 Hujan menonton Terima kasih telah 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 menonton Aku menonton Terima kasih telah menonton Dia menonton Menonton Tentang Ketika menonton Terima kasih telah menonton Agenda Ketika menonton Sudah menonton Aku menonton Ketika menonton Tentang Menonton Tentang... Temanku... Tentang... 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 Tentang...